Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, di video yang kedua ini sebenarnya masih tentang mata kuliah program linear ya Tapi kali ini kita bakalan ngebahas sebuah soal yang diselesaikan dengan cara metode dual simplex Sebenarnya materi ini ada di bab 5 Oke Sekarang kita lanjut aja ke videonya Let's check it out Oke, lanjut ke soal yang kedua Di sini kita disuruh untuk menyelesaikan sebuah soal sistem persamaan linear Menggunakan metode dual simplex pada bab 5 yaitu materi dualitas Soalnya itu kita disuruh untuk maksimumkan z sama dengan 2x1 dikurang x2 ditambah x3 Dengan kendala-kendala seperti yang tertera pada layar Untuk step yang pertama kita harus mengubah dulu semua fungsi tujuan dan kendalanya ini ke dalam bentuk standar Dengan cara kita harus membuat persamaan seperti yang terlihat pada layar Untuk kendala yang pertama x1 ditambah x2 dikurang 2x3 ditambah x4 sama dengan 8 Kita tambahkan variable x4 Begitu juga seterusnya sampai dengan kendala yang ketiga Nah, untuk tanda positif dan negatif dari variable yang kita tambahkan ini Bisa kita Bisa kita tahu dari Tanda ketaksamaan yang dipakai Misalkan untuk kendala yang pertama kan disini kurang dari atau sama dengan Jadi kita gunakan tanda positif di penambahan variable-nya Untuk tanda kurang lebih dari atau sama dengan kita gunakan tanda negatif Seperti pada kendala kedua dan ketiga Negatif x5 dikurang Negatif x5 dan negatif x6 Seperti itu Nah, setelah itu kita uji kelayakannya Masih ingat kan materi yang ada di matrix Ya, penyelesaian di matrix Oke, untuk nilai x1-nya bisa kita lihat di kendala Kendala-kendalanya itu kan 1, 4, 4 Untuk x2 dan x3 sampai konstantannya itu bisa kita sesuaikan Seperti yang terdapat di dalam kendalanya Untuk step yang kedua Kita pilih variable awal Yang dipilih disini itu variable yang tidak layak Kemudian kita masukkan ke dalam tabel awal Setelah semua kendalanya dikendalikan Dikalikan dengan negatif 1 Nah, untuk nilai zj-nya Gimana sih kita bisa tahu nilai zj ini Cara kita cari nilai zj-nya itu Misalkan contoh nih Untuk zj pada kolom x1 Kita cari dengan cara 0 dikali negatif 4 Ditambah 0 dikali negatif 4 Nilai cb-nya Kita lihat nilai cb-nya Untuk yang pertama itu kan 0 Nah, untuk nilai x1 yang pertama itu negatif 4 Kita cari 0 dikali negatif 4 Ditambah untuk cb yang kedua 0 dikali untuk x1 yang kedua Negatif 4 Karena sama-sama dikali 0 Hasilnya sama dengan 0 Begitu pun untuk kolom-kolom Untuk baris-baris selanjutnya Kalau untuk mencari nilai cj-zj-nya Udah jelas ya Kita tahu disini Kemudian untuk yang teta j-nya Untuk teta j ini Bagaimana kita cari nyarinya Oke, untuk mencari teta j-nya ini Kita lihat dulu Mana nilai bi yang merupakan nilai negatif terkecil Untuk disini kan yang paling kecil itu negatif 8 Nah, kemudian untuk ingat Ini merupakan nilai r-nya Untuk mencari teta j-nya itu kan rumusnya cj-zj Dibagi negatif negatif ar-j Untuk mencari teta j-nya ini Kita lihat Apa namanya Nilai r Yang paling kecil Lebih kecil dari 0 Oke, disini yang lebih kecil dari 0 kan Cuma negatif 4 sama negatif 6 Jadi yang kita hitung nilai teta j-nya itu hanya Pada kolam x1 dan x2 Untuk 0, 0, 1 kan Itu sudah lebih besar dari 0 Jadinya gak perlu kita hitung lagi Bisa kita hiraukan aja Nah, setelah kita tahu Nilai teta j-nya itu Kita bisa mencari Apa namanya Basis yang masuk Nah, dengan cara melihat Nilai yang paling kecil Negatif terkecilnya Nah, disini kan yang paling kecil itu Negatif 1 per 6 Otomatis untuk x2-nya ini Merupakan basis yang masuk Oke Untuk membuat kolam bi-nya menjadi optimum Kita bisa melakukan OBE OBE itu adalah operasi baris elementer Yang biasa kita lakukan pada sebuah matrix Oke Untuk OBE yang pertama Untuk patokannya itu kan Disini kita lihat dulu Di baris Di baris yang keluar Dan kolam yang masuk Disini kan patokannya itu Negatif 6 Nah, di patokannya ini Kita harus membuat dia menjadi Menjadi 1 Dan selainnya itu Selain kita patokannya itu Di kolamnya Selain negatif 6 ini Kita buat dia menjadi 0 Berarti yang kita buat jadi 0 itu Yang satunya Angka satunya Oke, setelah kita OBE Untuk OBE yang pertama nih Kita ubah dulu Yang negatif 6-nya itu Menjadi Menjadi 1 Dengan cara R2 Dikali negatif 1 per 6 R2 R2, R2, R2 atau baris kedua Kita kali dengan negatif 1 per 6 Sehingga kita bisa dapatkan hasil Seperti yang tertera pada layar ini Yang ini Oke, untuk step yang kedua Kita mau Kita mau buat nilai satunya ini Menjadi Satu yang di atas negatif 6 tadi Menjadi 0 Dengan cara R12-1 Maksudnya disini Untuk baris yang pertama Kita tambah dengan Baris yang Baris kedua Dikali dengan negatif 1 Kalau mungkin Masih bingung Maksudnya disini tuh Kita kali aja dulu Baris yang kedua Dengan negatif 1 Baru kita tambah Dengan nilai pada Baris yang pertama Sehingga kita bisa dapatkan hasil Seperti yang tertera pada layar Oke Setelah kita bisa Membuat dia menjadi Satu dan 0 Pada Kolom yang masuknya itu Kita buat lagi nih Tabel yang kedua Karena Disini kan Pada kolom BI ini Nilainya itu belum optimum Karena masih ada yang negatif gitu Oke Kita langsung masuk Ke tabel yang kedua Disini kita masukkan nilainya Secara Hitungnya itu Sama seperti tadi Kemudian kita Cari Nilai yang Basis yang masuk Dan Basis yang keluar Seperti yang tertera pada layar Kemudian Karena di kolom BI ini Belum optimum Karena masih ada nilai yang negatif Kita lakukan lagi OBE Sampai pada tabel yang ketiga Kita lihat dulu Di kolom BI nya Disana kan Sudah positif semua Otomatis nilainya sudah optimum Nah Sehingga Kita bisa dapatkan nilai optimumnya itu Pada kolom BI yang terakhir Yaitu 4 per 7 Dengan nilai X1 nya yaitu 5 per 7 Dan X2 nya adalah 6 per 7 Mungkin ada yang masih belum percaya nih Kalau ini jawabannya Ayo kita buktikan Dengan memasukkan nilai X1 dan X2 nya Kedalam fungsi tujuannya Fungsi tujuan yang Yang sudah kita ubah Kedalam bentuk Bakunya Oke Kita masukkan Nilai X1 nya itu Kan 5 per 7 Dan untuk X2 nya itu 6 per 7 Kenapa kita Nggak masukkan X3 X4 X5 X6 nya Karena Disana tuh nilai mereka itu 0 Jadinya Nggak perlu kita hitung lagi Kita hitung cuma Nilai X1 dan X2 nya aja Sehingga Kita bisa dapatkan hasil 10 per 7 Dikurang 6 per 7 Sama dengan 4 per 7 Nah Terbuktikan Nah Kayak gitu Cara kita menyelesaikan Sebuah Soal Sistem bersama linier Menggunakan Metode Dual Simplex Nah Itu dia Mengenai Pembahasan tentang Materi Dual Simplex Atau Gimana sih Cara kita Nyelesaikan Sebuah soal Dengan cara Metode Dual Simplex Semoga video ini Bermanfaat Bagi kita semua Jangan lupa Kalau kamu suka Jangan lupa Like, comment, share Dan subscribe Channel youtube Aku ya Sekian Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye